Oke, balik lagi sama gue Aldirayus di channel Velok terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini di belakang gue sudah ada salah satu mobil customer kita yang ada di Bengkulu. Nah, kita akan langsung review aja Honda Brio di belakang ini seperti apa, modifannya seperti apa, dan ownernya seperti apa. Kita kenalan langsung. Yuk, ini dia owner dari Honda Brio di Bengkulu. Halo, bro. Apa kabar? Baik. Bro, boleh perkenalan diri dulu, bro? Hai, guys. Saya Billy dari Bengkulu. Asli Bengkulu, bro? Oh, iya. Asli Bengkulu. Wih, mantap. Kegiatannya apa sekarang, bro? Kegiatannya swasta jual-jualan. Jualan apa nih? Online-online gitu. Oh, online shop ya. Oke, bro. Boleh dijelasin dong, ini di belakang ini ada mobil apa sih? Ini mobil kita mobil Brio, Bang. Brio tahun 2020. Brio 2020. Kenapa pilih mobil Brio ini, bro? Terus, satu lah, kita pilih Brio, style-nya mewah sih. Ditambah lagi, harganya masih terjangkau lah buat anak-anak muda. Betul. Kalau lah muda sekarang, gitu. Apalagi tuh? Gimana? Kalau setelah lo pake, kenyamanannya apa segala macemnya gimana? Kenyamanan dari Honda Brio sih, bagus. Lumayan bagus. Dari performa tenaganya lumayan. Terus BBM, satu lagi BBM-nya irit. BBM-nya irit. Iya, itu. Berasa banget ya. 100 ribu udah kemana-mana gitu ya. Udah jauh perjalanan kita, kan? Udah harus bawa STNK tuh. Jauh kan? Iya, jauh lah. Kalau kemarin deket rumah doang kan nggak perlu bawa STNK. Nggak lah, harus lah dibawa. Oke. Apa aja nih, bro, yang udah dimosong di Brio lo ini? Di Brio kita ini ya, pertama-tama sih pelek. Elah ya? Kalau awal dari pembelian, kita ke pelek dulu. Langsung ganti pelek? Langsung ganti pelek. Hari ini kita beli, besok langsung masuk. Wih, kenapa? Bikel. Ganti pelek. Kenapa? Ya kan, peleknya kemarin masih standar tuh kan. Biar kelihatan lebih gagah gitu loh. Jadi dari sebelum beli tuh lu udah? Udah, udah di review-review dulu. Nah, terus tau HSR itu dari mana, bro? Saya tau HSR dari YouTube. Dari YouTube, lihat. Pelek yang bagus, produk Indonesia gitu loh. Saya lihat HSR ini bagus nih, nanti kalau aku beli mobil ya. Ganti HSR. Oh, berarti emang sebelum beli mobil udah? Udah review dulu. Udah liat-liat dulu lah ya. Oke. Oke, velgnya udah ganti. Ini pake Hiroshima Ring 16 ya. Iya. Bannya pake 651 ya? 651 ya, setelera. Kenapa pake 651, bro? Kan ini kan... Semislik lah. Iya, semislik. Terus kelihatan lebih sport gitu loh. Oh, emang ngejarnya pengen lebih kelihatan sport. Lebih kelihatan sport. Oke. Abis itu selain ganti velg sama bannya, apa lagi nih? Kedua kita... Oh, dilengkapin ini kan tipe E tuh. Iya. Belum ada spoiler, belum ada diffuser, terus ada di kita tambah juga hand cover ini. Oke. Terus ditambah juga ada garnish, garnish lampu. Itu sih. Kemudian terakhir kita di kenal pot. Kenal pot? Iya. Terakhir di kenal pot. Iya sih, tadi berasa sih. Pas dateng kenal potnya udah... Udah racing banget nih. Kenal potnya pake apa, bro? Kenal pot kita pake ORD. ORD? ORD exhaust ya? Iya. Bagus emang kenal potnya, bro. Kalau dibandingin, ya suaranya tuh... Di dalam shop, tapi di luar keluar gitu loh. Oh, jadi di dalam kabin tuh gak terlalu terganggu ya sama kenal potnya. Walaupun... Bagus loh ORD. Suaranya kencang, nyaring, tapi di dalam dia gak ngepek. Oke, nah. Terus kenal pot ini lu ganti full system atau gimana? Full system kali kita. Full system? Iya. Berarti dari header sampai belakang. Dari header sampai ke belakang. Berasa beda gak sih setelah ganti kenal pot itu? Beda banget. Dari awal kita bias gasnya tuh... Agak berat ya? Agak berat. Ini ringan gitu loh. Iya sih. Memang kenal pot itu bisa membantu menambah ya? Mendorong menambah performa dari mobil. Iya bener. Apa cerita menarik lu bareng brio lu bro? Menariknya? Atau yang tidak terlupakan lah? Apa kejadian insiden tidak mengenakan? Atau apa? Ada gak? Oh gitu. Ya kalau insiden itu pernah ketabrak gitu. Jadi sebelah kanan itu ketabrak ya? Itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai ketabrak gitu sih? Kan malam tuh kan. Gelap mungkin kan. Jadi kita mau berbelok. Ada motor di belakang gak kelihatan. Mungkin motornya gak berlampu sih kalau saya lihat. Ya udah. Ketabrak gitu. Ya mau gimana lagi udah musibah kali ya? Bener. Tapi masih asuransi kayaknya ya? Ya gitu lah. Nah itu pentingnya pake asuransi boy. Iya bener. Ini gue bukan jualan asuransi nih. Enggak. Tapi memang asuransi itu cukup penting. Karena kita gak pernah tau nih yang namanya musibah itu seperti apa. Apalagi di jalan gitu kan. Bener itu. Kebayang dong misalnya mobil kita nih udah ganteng-ganteng tiba-tiba ketabrak. Maksudnya gini loh. Kalau kita di jalan itu kita harus waspada. Bener. Dalam artian kadang nih kitanya udah hati-hati. Ya bener. Tapi belum tentu orang lain di sekitar kita itu hati-hati. Ya bener. Jadi kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Tapi gue liat belum ini kenapa belum di claim-claim asuransinya bro? Enggak. Kita dari kan mau masuk ke dealer roda. Masih nunggu antrian blocking. Karena rame orang yang. Oke bro. Lo ganti velgnya di Troy ya? Ya di Troy ya di Vegasen. Share pengalaman gak? Pengalaman lo gimana waktu datang pertama kali ke Troy itu seperti apa sih? Pelayanannya. Pengalaman saya datang sana. Pertama kan saya datang pertama kali ke dalam ke toko. Ramah sih penyambutan dari pegawai di sana. Oke. Kita disambut. Terus lebih senangnya lagi itu. Nyaman kita di sana itu. Kita boleh fitting gratis loh. Fitting gratis? Iya. Fitting pellet gratis. Jadi kita tunjuk. Yang ini kita tanyakan. Yang ini bang. Iya. Ya coba. Dicoba gitu. Dicoba. Sampai saya. Sampai berapa kali coba itu. Ada fitter. Tiga pellet apa? Tiga pellet saya coba. Waktu. Ganti pertama itu ya. Kalau disini pellet ketiga sih. Ini pellet ketiga? Ini pellet ketiga. Berarti udah tiga kali ganti. Tiga kali ganti pellet ASR. Kenapa tiga kali ganti? Karena gak cocok mungkin kan. Udah pasang. Udah pasang. Udah pasang. Tiga hari pake. Ganti. Ganti-ganti bosen? Iya. Ganti. Waktu pas fitting emang gak keliatan. Oh ini kayaknya kurang cocok gitu. Pas fitting sih emang kayaknya cocok. Tapi kiranya kelebaran banyak gitu. Oh terlalu keluar. Saya kena ambil celong pertama kali kan. Karena terlalu naik. Kotor kan. Ganti. Yang rata body yang kedua. Oke. Dua rata body yang kedua. Terus sekitar dua bulan. Ganti lagi baru ini. Kenapa ganti lagi tuh? Kan udah rata body? Kan udah rata. Bosen. Pertama celong yang keluar banget udah. Kedua yang rata body. Udah. Mau coba yang ini. Ini di depannya rata. Di belakangnya celong gitu loh. Oh belang ya. Gila eksperimen dia. Totalitas sampai tiga kali ganti. Ini sih udah lumayan tiga bulan ya. Tiga bulan, empat bulan ya ini. Tiga bulan udah belum diganti nih ya. Belum. Tapi ada rencana mau ganti lagi? Belum tau. Nanti kalau ada badananya mungkin. Siap, siap. Bro terakhir bro. Ada kritik dan saran enggak untuk Troy Bengkulu ini? Atau untuk HSR wheel gitu? Kritik dan saran ya. Kalau saran sih. Sudah sangat bagus sih. Kalau menurut saya sih. Tapi lebih bagus lagi itu. Lebih dilengkapin lagi. Apa namanya. Apa namanya. Alat-alat untuk mobil lah. Untuk HSR lah gitu loh. Oh maksudnya tambah lagi komponen ini nih. Kita ada lower kit loh. Udah tau sih belum sih coba. Belum coba. Ada lower kit. Ada BBK juga. Tuh kayak Brio. Gue udah pake BBK dari HSR. Iya. Udah tau sih udah. Si searching-searching gitu. Terus apa lagi yang menurut lo harus ditambah nih sama HSR? Di Bengkulu kan. Kalau di Bengkulu sih. Toko cuma satu tuh kan. Mungkin ditambah lagi tokonya gitu. Mungkin dari yang jauh-jauh. Terus kejauhan. Siap. Ke kota Bengkulu gitu kan. Boleh 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 boleh. Maksudnya Bengkulu ini cukup luas lah ya. Masuk luas. Boleh boleh nanti disampaikan. Untuk HSR sendiri. Untuk toko gak ada? Udah. Udah itu aja sih. Oke. Bro thank you banget. Oke bang. Makasih banyak semoga. Ya ntar. Ya lu udah tau lah. Ini tuker tambah pasti kan? Iya. Iya. Nanti kalau udah bosen tuker tambah lagi aja ya. Benar benar. Oke bang. Segitu dulu video kita kali ini. Sesama pungguna Brioni saudaranya Obri juga berarti ya kan? Gue diresel untuk diri. Jangan lupa. Ingat velok. Ingat. HSR. HSR.